Sekarang kita berubah lagi pikiran ya Kita sekarang pulang aja Karena kita repot bawa anak anjing 2 Bawa burung 3 Banyak rezeki ya hari ini ya Jadi videonya Sampai disini dulu ya Nanti kita lanjut lagi besok pagi Dan kelanjutan kita pelihara anjing ini Oke teman-teman Jadi kita udah nyampe rumah nih Untuk sementara Anak anjing ini Bener anak anjing ya Kita akan taruh disini dulu guys Ini sangat-sangat bagus sekali Kita potong aja guys Lihat Oh ini yang biru Bagus banget Keren banget guys Lihat tuh Kayak babi ya Ini yang warna coklat ya Dengan ramah Sangat ramah dia Oh yang itu Ini yang hitam guys Coba Bentar awas Jangan dipegang ya Itu pas anjing Lihat Suar Suar Ampun Bagus banget Jadi udah begini aja Kita kasih makan dulu guys Ini minum ya Saya kasih biayin Ini minum ya Tuh minum kalian Ini makan kalian Ini makan Makanya masih bungkus guys Makanya masih bungkus guys Kurang akhirnya Oke Teman-teman Ini dia Makanannya Kita kasih sekarang Lihat Makan dia Oh sedap Oke teman-teman Jadi selamat pagi Jadi setelah ini Satu malam di rumah Dan kita sudah rebukkan ya Ramah ya Jadi Akhirnya Kita putuskan untuk Melepas kembali Burung ini Karena ini adalah Salah satu burung bangau Yang Populasinya tuh Udah langkah Jadi kita kasihan juga Tapi teman-teman Sebenarnya burung ini Bisa ditangkap Itu karena Mungkin Lihat nih Lihat Ini kakinya ini Udah Yang bagian kanan Kakinya udah ini guys Udah pernah patah Udah bengkok Tuh Mungkin karena inilah Kemarin itu Ketika aku dekatin Dan aku lempar Dengan sedikit batu Itu Dia kaget Sebenarnya batu itu Tidak ketaknya Namanya Tidak Namanya kaget Jadi sekarang Kita akan lepas lagi Dimana Tempat kita menangkapnya Kemarin Kita akan lepas kembali Di tempat kita nangkapnya Kemarin guys Ayo Kita masukin karun dulu Disinilah tempat kemarin Aku menangkap Burung bangau ini Ini dia Ini burung bangau Kita akan lepas lagi guys Karena Nggak tega ya Ramai ya Kasian juga Lihatnya Jadi biarkan dia hidup Bebas di alamnya Lihat Oke Sini yuk Nah teman-teman Kemarin Tepat disini Dia bertengger Sebelum aku tangkap Nah sekarang Kita akan lepas Agak dalem Di kesitu Yuk Yuk Apa teman-teman Kita keluarin dulu Belum dia pergi Kita coba kasih makan Ini aku bawa Ikan Karena burung ini itu Ikan Makanannya Bentar Jangan pergi dulu Oke teman-teman Kita lepas aja Bismillahirrahmanirrahim Udah kasih makan satu Bismillahirrahmanirrahim Kita lepas yuk Kita ambil orang Kita kena kak Taruh galam Oke Oke Ini Ini Oke teman-teman Dia ada cari makan Di sini Oke Oke teman-teman Jadi tugas saya selesai Tentang burung ini Burung ini Sudah saya kembalikan ke alamnya Dan kondisi yang seperti ini Kakinya udah Bagian satu lengkor Terus Ini dia Lihat Dan di sini Lokasi saya Nah Nah teman-teman Jadi Saya sengaja Taruh burung ini Dekat air Biar dia bisa Cari makan disitu Lihat tuh guys Ini kondisi kakinya Mungkin kayak gini Udah Pengkor Udah pernah patah Jadi inilah alasan kemarin Mungkin kenapa bisa ditangkap Dan aku pun heran Tuh Lihat Belainnya sih bagus Yakinya Oke Kita berdua Kita tinggal Yuk Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi kita baru saja selesai Dari Dari Ngerilis burung bangau Tapi Kita mendapat ujian Bahan bocor Lihat tuh Bahannya pecah Oke Oke teman-teman Jadi sekarang kita Di tengah panas-panas begini Mau apa namanya Cari tambahan ya Kita bertiga Gak sini temannya Rama Apa namanya Bayu 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 pertama kali ikut Masuk motor Teman-teman Jadi Tadi kan habis Ngelepas burung bangau Jadi Pecah ban Ceritanya kan Nah sekarang lagi Di tempat tambah ban Ini dia Dengan Bang siapa bang Eh Noda Bang Noda Bang Noda Bang Noda guys Ini Lihat Dia punya apa Ayam hutan Ayam hutan Asli Asli ya Mikat ya Mikat Kalau kayak gini Bisa Nah Coba guys Kita lihat Nah itu Ayam Itu Lihat Itu gak Jinak guys Jadi kita Gak terlalu berani Pegang ya bang Iya Karena dia Itu bisa jina gak sih Iya bisa Tapi lama ya Wah lama Itu saya Semis minimalnya 6 bulan Kalau 6 bulan Bisa yang laki-laki itu Di Tinggiri Bagus loh Ayam itu Warnanya cantik Itu jual bang Enggak Tidak Itu mau saya Diternaki Mau di ternak Mau di edarkan Mau di perbanyak Oh mau di ternak Mau di ternak Siapa yang Mau Ya kita jual Kalau yang mau Gimasi keluarga Atau kawan Ya dikasih Mau di sebar Jadi Ayam itu F1 Jadi abang Emang udah sering Gini Bikat ayam Ya sering Sering ya Saya bukan Apa namanya Tuh Bukan Sat kali Atau dua kali Tidak Saya Selagi saya Gimasi Hidup Apa ngapel apa dia Saya masih Oh ini guys Dia gak mau ngapel Alatnya Alat apa namanya Ini alat racik Saya Ini Racik saya Ini Ini Kepek Ayam saya Kepek Ya kepek Tempat ayam Yang ini Satu Yang ini Raci Anaknya Yang kecil Ini Yang ini Raci Yang besar Oh jadi beda ya Sama anak Sama besar Iya Ini yang kecil Yang besar Yang Pikat saya Yang di dalam Raci ini Nah kalau yang kecil Ini untuk tabur Kiri kanan Coba bang Ini cara kerja Gimana ya Sikap bagi Yang belum tahu Seperti ini Sekaligus Nanti kita Kapan-kapan ikut Boleh bang Boleh Boleh Nah teman-teman Kita lihat Cuman tingkat saya itu Sudah saya lepas Jadi susah Dapatnya Kalau Kira-kiranya bisa Ya mungkin kita Nah Udah bang Jadi gini Ini dipasang semua Iya dipasang semua Terus nanti pikatan Di dalam gitu ya Pikatan di dalam Seperti ini Udah Udah bang Nanti kapan-kapan Kita ikut aja Bang Ayo Kemarin Saya Mikat di belakang ini Dia Tidak datang Tidak datang ya Mungkin Ayam itu Masih muda Jadi itu Kalau mikat itu Sore apa Gimana Ya tidak Tertentu Kadang-kadang Sore Kadang-kadang Pagi Ini dia guys Jadi dia Alatnya banyak Ternyata Tidak mudah ya Harus punya pengalaman Yang jelas ya Dapat sekali tiga Sekaligus tiga ya Yang ini Dapat racik Yang satu ini Dapat dua ekor perempuan Ya Sudah dikelilingi Dikasih ayam pikat Di dalamnya tuh Ayam perempuan Datang Satu masuk Belum Belum Istilahnya tuh Jerat ini Belum melentur Belum dapat Dia yang satu lagi Datang lagi Sebelah kiri Datang Begitu Ayam saya itu Langsung ngendeng Ini Yang perempuan itu Mau dikawini Ayam dua itu Belari Belari Begitu dia keluar Ini yang nyebatnya Ada yang satu Laki-laki yang itu Racik tabur saya Saya taruh di sudut sini Begitu saya putar Racik besak ini Saya taruh Racik tabur Nah yang laki-laki itu Mau mendatangi Mau mendatangi Kenara Racik anak ini Kita dapat sekali Tiga Alhamdulillah Oke teman-teman Jadi ini cerita Bang Noda Tentang dia Racik ayam Nanti kalau ada waktu Kita ikut Teman-teman Oke Makasih Bang Ternyata Bang Noda Ini adalah Tukang pikat ayam Sebentar hobi Apa bagaimana Bang itu Kalau itu kan Hobi Hobi Setelah saya sudah menikah Tahun 2010 Saya menikah Lalu mamang saya itu Punya pikat ayam juga Dikasihlah satu sama saya Saya mencoba Saya mencoba mendapatkan Racik pinjaman Sama kawan saya Lalu dia Ngasih Aku coba pikat ayam itu Di dalam hutan Nah Di dalam hutan Ternyata saya dapat satu Nah disanalah Mulai Istilahnya tuh Apa namanya tuh Kehobian Kehobian ya Ketagihan lah gitu ya Kayak orang mancing kan Kalau mancing Ketagihan lah Ketagihan Terima kasih telah menonton!